Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku sekalian, salam sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan kita Mari kita bersyukur atas anugerah kesehatan yang telah diberikan kepada kita Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2 Bab 3 part 2 atau bagian yang kedua dari budidaya tanaman obat yaitu tentang contoh tahapan budidaya tanaman obat Sebelum kita mulai pembelajaran kita Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan keberkahan Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bersama-sama tentang budidaya tanaman obat yaitu jenis-jenis tanaman obat sarana produksi bahan dan alatnya kemudian tahapan budidaya tanaman obat dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang contoh tahapan budidaya tanaman obat Untuk contoh tahapannya yaitu satu perencanaan, dua persiapan sarana dan peralatan, yang ketiga adalah tahapan budidaya di dalam pot atau di dalam polybag Tahapan pertama yaitu perencanaan Dalam perencanaan ini yang kita lakukan adalah Tentukan jenis tanaman obat yang akan kita budidayakan Yang kedua, menentukan wadah untuk budidaya tanaman obat Misalnya pot atau polybag Yang ketiga, membuat jadul kegiatan budidaya Kapan kita buatnya? Kira-kira seperti itu ya Kemudian susun kebutuhan alat dan bahan yang kita perlukan Yang terakhir adalah kita tentukan tugas setiap individu dari masing-masing kita Kedua adalah persiapan sarana dan peralatan Yaitu bahannya diantaranya pesticida, bibit jahe yang akan kita tanam Media tanam, yang terakhir adalah pupuk kandang Sedangkan alat yang kita butuhkan adalah Pertama sprayer, yang kedua adalah pot Peralatan yang ketiga adalah polybag Yang keempat adalah scope Tahapan ketiga yaitu tahapan budidaya tanaman obat Di dalam pot ataupun polybag A. Kita siapkan media tanam Yaitu campur tanah dengan pupuk kandang Pupuk kandang yang sudah matang yang kita gunakan Minimal 0,5 kg tiap lubang Tentunya media tanam disiapkan 1 minggu sebelum penanaman B. Masukkan tanah ke dalam pot atau polybag yang ukuran 5 kg Isi sampai hampir penuh Tahap yang kecil adalah gunakan bibit yang berumur 9-10 bulan Kulit rimpang yang digunakan sebaiknya jangan terluka atau lecet Benih yang ditanam yaitu dengan tunas Jahe tidak memerlukan air yang terlalu banyak Maka siramlah secukupnya agar tanah tetap lembab Yang ke E. Pemumpukan sisipan yaitu ketika umur 2-3 bulan 4-6 bulan dan 8-10 bulan Jika daun jahe sudah terlihat kuning dan mengering jahe itu sudah siap dipanen Dan kalau jahe untuk membumbu dapur itu maka siap panennya sudah berumur 4 bulan G. Jahe yang dipanen itu dibersihkan dengan air Setelah bersih potong-potong jahe lalu dikeringkan Jahe yang sudah kering dikemas di dalam kantong plastik Dan isinya tidak boleh terlalu banyak dan kemasan tidak boleh ditumpuk terlalu tinggi Kemudian jahe kering disimpan di gudang yang bersih dan kering Dalam melakukan proses budidaya tanaman obat ini harus kita lakukan dengan penuh kesabaran Rawatlah dengan baik dengan rasa tanggung jawab Kemudian perawatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harus rapih Kemudian hasil yang bagus itu dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh Jika mengalami kegagalan tidak perlu berkecil hati Telusuri penyebabnya belajar dari kesalahan sebelumnya D. Alternatif media tanam tanaman obat 1. Media tanam Media tanam itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Apalagi Indonesia mempunyai media tanam yang amat beragam Oleh karenanya manfaatkan dan kembangkan sumber daya alam yang ada Terima kasih Dua yaitu uji media tanam Syarat dari media tanam yang baik itu Satu, media tanam dapat mengikat air dan menyimpan unsur hara yang baik Dua, memiliki aerasi dan drainase yang baik Yang ketiga tidak menjadi sumber penyakit Dan yang keempat adalah banyak rongga oksigen untuk respirasi ataupun pernapasan dari tanaman obat kita Sekarang kita melakukan uji coba tentang aerasi Yaitu 1. Alat dan bahan Botol air mineral sedang Ukuran 600 cc 3 jenis media tanam 3 buah balon 3 buah baskom Kertas label dan air Langkah kedua yaitu A. Lubangi bagian dasar botol air mineral B. Masukkan setiap contoh media ke dalam botol plastik Berilah label pada tiap botol Kemudian letakkan di atas baskom yang berisi air C. Tutup balon dengan ukuran yang sama secara bersamaan Letakkan balon yang sudah ditiup pada mulut botol D. Amati pada media mana balon masih mengembang Bagaimana hasil percobaanmu? Media tanam apa yang mempunyai kemampuan mengikat air yang baik? Berdasarkan pembuktian percobaan Kamu menentukan komposisi media tanam yang tepat Contohnya yaitu tanah, pupuk kandang, sekam bakar dengan komposisi 1 banding 1 banding 1 banding 1 Jadi semuanya sama ya Sekarang kita review kembali bahwa toga itu adalah tanaman obat keluarga Hakikatnya, sebidang tanah atau halaman rumah kebun untuk dibudidayakan Tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan keluarga akan obat-obatan Secara vertikultur itu sebagai pagar merambat pada bedengan atau pot biasa Dapat kita rangkum dari pembelajaran kita 1. Tanaman obat Merupakan jenis tanaman sebagian atau seluruhnya sebagai obat, bahan, dan ramuan obat-obatan 2. Tanaman obat dimanfaatkan bagiannya yaitu daun, akar, rimpang, buah, biji, batang, dan bunga 3. Sarana produksi budidaya tanaman obat yaitu bahannya dari benih, bibit, media tanam, pupuk organik, dan anorganik Kemudian pesticida alami dan buatan, alat pengolahan tanah, dan perawatan Empat tahapan budidaya obat yaitu pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan Di antaranya penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian OPT, panen, dan pasca panen 5. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif yaitu alami dan buatan atau generatif 6. Media tanam yang baik harus memiliki persyaratan yaitu memiliki kemampuan mengikat air dan menyimpan Unsur hara dengan baik, memiliki aerasi dan drainase yang baik, tidak menjadi sumber penyakit, memiliki banyak rongga sehingga mampu menyimpan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi 7. Media tanam berdasarkan komponen penyusunnya yaitu media tanam organik, karang sekam, kompos, dan sabut kelapa Dan anorganik seperti gel, pasir, pecahan batu-bata, spons, permikulit, dan perlit Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini tentang contoh tahapan budidaya tanaman obat Yaitu antaranya perencanaan, persiapan sarana dan peralatan Serta tahapan budidaya tanaman obat di dalam pot ataupun polybag Semoga bermanfaat dari apa yang kita pelajari sekarang ini Terima kasih yang sudah mendukung channel ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh